Intro Presiden AFC beri teguran keras ke Australia usai aksi pasif kontra Indonesia di kualifikasi AFC U17 2025 Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto Sampai ngomong begini Usai Indonesia U17 dipastikan lolos Piala Asia 2025 di Arab Saudi mendatang Ya, di tengah kebahagiaannya timnas Indonesia U17 yang dipastikan lolos Piala Asia 2025 Presiden AFC beri teguran keras ke Australia Usai memainkan strategi pasif kontra Indonesia di kualifikasi AFC U17 kemarin malam Australia menjadi sorotan usai memainkan strategi kontroversial dalam laga melawan timnas Indonesia Laga tersebut memang berlangsung panas Banyak penonton dan pengamat sepak bola mengkritik penampilan mereka yang dianggap membosankan Dengan Indonesia berusaha menekan lini pertahanan Australia Namun Australia terlihat lebih fokus menguasai bola di wilayah sendiri memperlambat ritme permainan dan menghindari resiko kebobolan Meski banyak yang mengira ada sanksi ternyata keputusan AFC bersifat lebih simbolis berupa teguran keras dan peringatan agar hal serupa tidak terulang di masa depan Pertandingan tersebut berlangsung aneh dan penuh frustasi alih-alih menekan Australia memilih untuk memainkan bola di area tengah dan belakang tanpa upaya signifikan untuk mencetak gol ataupun melakukan serangan Taktik ini memancing kemarahan para penonton yang mulai meneriakan ejekan dan surakan sebagai bentuk protes terhadap permainan negatif itu Menanggapi kejadian tersebut Presiden AFC langsung mengeluarkan pernyataan resminya Sepak bola adalah olahraga yang mengutamakan hiburan dan sportivitas Mengingatkan semua tim untuk berkompetisi secara sehat dan aktif di setiap pertandingan Namun tidak bagi Australia kemarin Ujar Presiden AFC dalam konferensi pairs Di sisi lain, pernyataan pelatih tim Indonesia U17 Nova Arianto melentarkan pernyataan tajam Usai laga kontra Australia di kualifikasi AFC U17 ASEAN Cup 2024 yang berakhir dengan skor kacamata 0-0 Ia menyeruti permainan pasif Australia yang dinilai tidak sportif dan berpotensi merusak esensi pertandingan Jujur saja, saya kecewa dengan apa yang kami lihat di lapangan Kami mencoba memaksakan tempo tapi lawan hanya fokus pada passing di lini belakang Ini menjadi sangat mengganggu alur pertandingan Saya harap ke depan ada regulasi yang bisa mencegah strategi seperti ini Ujar Nova Arianto dalam konferensi pairs-nya Terima kasih telah menonton!